selamat datang di channel pangeran biru channel ini akan memberikan informasi seputar persip bandung terbaru dan terupdate tentunya jika teman teman suka dengan video yang saya bagikan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang terima kasih untuk teman teman semua yang sudah subscribe channel ini semoga Allah melipatkan dan rejeki kalian semua amin ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman dimanapun kalian berada inilah berita persip bandung terbaru BK masih penasaran bobol gawang persija gelandang persip bandung BK Putra masih menyimpan rasa penasaran gagal mencetakol di pertandingan melawan persija Jakarta pada 11 September lalu dalam laga putaran pertama Liga 1 2022-2023 dipercaya jadi eksekutor tendangan penalti ia gagal menjalankan tugasnya tendangan BK dihadang Andretani kegagalan tersebut membangkitkan motivasi BK Putra untuk melakukan penembusan di putaran kedua BK bertekad membawa bobol gawang persija pada laga yang akan digelar Jumat 31 Maret 2023 di mana persip akan bertindak sebagai tamu tentunya jadi motivasi karena itu jadi pengalaman sangat berharga buat BK karena gagal penalti dan itu menjadi motivasi buat BK bisa membobol gawang persija di lag kedua nanti kata Etang jelang melawan persija situasi tim tentunya lagi bagus juga karena kita bisa kembali ke performa yang bagus di dua pertandingan terakhir kita bisa memenangkan pertandingan paparnya kemenangan-kemenangan yang diraih versi Bandung tersebut jadi modal penting mau Bandung menjajal macan kemayoran di kandangnya sendiri bagi BK melawan persija di hadapan Jack Mania akan lebih sulit daripada laga sebelumnya tentunya jadi motivasi yang bagus juga dan bisa jadi modal penting melawan persija tentunya lawan persija akan lebih berat dari laga sebelumnya karena kita main di kandang lawan itu jadi motivasi lebih ungkap BK performa Teja menuai kritik Pasos berikan pembelaan penampilan Teja Paku Alam bersama persi Bandung belakangan ini menuai kritik kesalahan yang paling menuai sorotan ialah ketika melakukan handball di luar kotak penalti yang membuatnya di kartu merah melawan Barito Putra namun Pasos sebagai pelatih keeper pasang badan ketika anak asuhnya dapat sorotan menurutnya yang jadi prioritas saat ini adalah bagaimana mengembalikan lagi performa sang keeper dalam mengawal gawang dia punya kepercayaan terhadap Teja Paku Alam saya rasa dia harus melanjutkan performanya terkadang dalam hidup bisa melakukan kesalahan Teja adalah keeper yang sangat bagus dan saya percaya penuh kepadanya karena dia selalu menampilkan yang terbaik kepada saya dan juga Boboto Ujar Pasos Paku Alam mempunyai kemampuan bagus sebagai keeper dan itu sudah dibuktikan di liga musim lalu bagaimana dia membantu persi menjadi tim paling minim kebobolan dan mendapat predikat keeper terbaik Teja di musim 2021-2022 merupakan keeper terbaik di liga banyak penyelamatan dan sedikit kebobolan namun sekarang di musim 2022-2023 agak tidak beruntung karena dua kali mengalami cedera dan tentu tidak mudah baginya karena butuh waktu lama untuk berlatih lagi tapi Teja menurut saya tetap dalam kondisi yang bagus dan menurut saya tetap jadi salah satu keeper terbaik di Indonesia jelasnya sekian berita terbaru yang dapat saya sampaikan jika teman-teman semua suka dengan video yang saya bagikan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan input terbaru persi Bandung lainnya